Intro Saya merasa ada yang ganjil dengan pemecatan dokter terawan Dokter terawan adalah seorang yang sangat berprestasi Bagaimana mungkin dokter terawan bisa dipecat dari organisasi ini Yang dimana prestasinya sudah terbukti Jika dikatakan dokter terawan dipecat Hanya karena karyanya membuat metode cuci otak tidak sesuai prosedur ini Saya kira itu tidak rasional Karena karyanya dokter terawan itu sudah terbukti berhasil Saya kira kebijakan organisasi ini memecat dokter terawan perlu direvisi kembali Karena jika kita bicara pelanggaran atau tidak memenuhi prosedural Saya rasa masih banyak dokter di luar sana yang melakukan pelanggaran yang sangat fatal Seperti dokter malah praktek Dokter yang tidak melayani pasien karena pasiennya miskin Apakah itu tidak melanggar prosedur daripada ini Bukan dokter terawan yang hasil karyanya jelas terbukti yang malah dipecat Dan pertanyaan besar Kenapa enggak dari dulu saja dokter terawan dipecat Kalau masalahnya hanya karena membuat metode cuci otak Kenapa harus sekarang? Saya kira pemecatan dokter terawan tidak layak Dan organisasi ini saat ini perlu dipertanyakan Saya kira demikian